Dalam sebuah sesi wawancara dengan majalah Time di Singapura, penyidik KPK Novel Baswedan sempat mengungkapkan keheranannya. Hingga kini polisi belum juga menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya. Wawancara tersebut dilakukan di rumah sakit tempat Novel Baswedan dirawat. Dikutip dari situs time.com tanggal 13 Juni 2017 lalu, Novel menyatakan dirinya menerima informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat dalam kasus yang menimpanya. Pada awalnya Novel mengatakan kepada orang yang memberikan informasi tersebut bahwa informasi tersebut tidak benar. Namun setelah dua bulan kemudian dan kasus Novel Baswedan ini belum juga terbongkar, Novel berkata kepada orang yang memberikan informasi tersebut dan dia mengatakan jika ia merasa informasi tersebut benar adanya. Menanggapi pengakuan Novel Baswedan yang muncul dalam portal berita time, pihak kepolisian langsung angkat bicara. Polisi menilai seharusnya Novel membuka informasi tersebut kepada polisi. Seperti diinformasikan di laman detik.com, Kadif Humas Polri Irjen Setiawasisto meminta agar Novel Baswedan menerangkan soal terduga pelaku kepada polisi dalam berita acara pemeriksaan. Ia menyatakan Novel belum pernah diperiksa terkait dengan hal itu. Setio juga menegaskan jika tidak memberi pengakuan dalam BAP, informasi itu tidak ada nilainya di mata hukum.